Pria bernama Rusdi Karpesina, 55 tahun yang mengaku jenderal dari Kekaisaran Sunda Nusantara membantah soal tes keciwaan. Rusdi mengaku dirinya hanya diperiksa soal identitas yang dibawanya bukan soal tes keciwaan. Rusdi pun juga sudah dipulankan dari Polda Metro Jaya sejak Rabu 5 Mei sore. Dikutip dari Tribunews.com, Rusdi mengaku dirinya memang sempat diperiksa beberapa jam di Polda Metro Jaya seusai mobilnya ditilang oleh pihak kepolisian. Berada kabar, Rusdi sudah menjalani tes keciwaan terkait pernyataannya soal jabatan jenderal yang diungkapkannya. Namun, Rusdi sendiri membantah hal tersebut. Ia tidak menjalani tes keciwaan saat berada di Polda Metro Jaya. Rusdi mengaku hanya diperiksa mengenai pelanggaran lalu lintas. Pasalnya, Rudy mengendari mobil Pajero Sport dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terpampang di depan dan di belakang mobil plat nomor berwarna biru dengan tulisan SN45RSD. Ia ditanya mengenai surat-surat resmi dari kendaraan yang digendarainya. Seusai diperiksa, Rusdi lantas dipulangkan oleh pihak kepolisian. Rusdi diketahui ditilang oleh pihak kepolisian di Jalan Tol Cawang, Jakarta Timur pada 5 Mei sekira pukul 11 siang. Saat diperiksa, Rusdi tidak mampu menunjukkan SIM dan STNK resmi kepada petugas. Rusdi melah menunjukkan surat dari Kekaisaran Sunda Nusantara. SIM dan STNK yang dipegang Rusdi bukan keluaran Polri, melainkan dari Kekaisaran Sunda Nusantara. Pihak kepolisian sementara masih menilang Rusdi dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara untuk Kekaisaran Sunda Nusantara masih didalami oleh pihak kepolisian. Dulu kita waktu tahun 2011, itu kita semua itu berkumpul di Bogor sana. Terus dari situ pecah. Pecah yang Bogor itu Sunda Empire itu, itu dia berdiri sendiri. Betul, iya sih Pedro. Itu dia berdiri sendiri, itu Pak. Pernah kita lain, selain semua kena lain itu. Dia berdiri sendiri. Tapi kalau kita, saya itu bubar total. Tapi tim saya itu ada beberapa orang itu, dia jalan terus, dia gugat di Mahkamah Internasional. Oh, sampai ini tuh? Gugat di Mahkamah Internasional, aku saya bubar. Saya nggak ikut-ikut lagi tuh. Tahun 2019 ya ada satu tahun lebih, ada sekjen kita. Sekjen kita itu dia datang, lo lihat nih, Jokowi sendiri udah terima putusan. Udah terima putusan di Mahkamah Internasional tahun 2016. Dan, apa namanya, wartawan kita, apa namanya, kuasa hukum kita, Israel sama Rusia, dia undang wartawan semua, ada semua di ini. Dia undang semua datang kayak gitu, untuk memberikan salinan putusan. Betul. Kira-kira ada, dari situ aku saya masuk dari situ, kira-kira kayak begitu. Demikian Trimews Update kali ini, saksikan terus informasi selanjutnya hanya di Youtube Trimews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!